Hey guys, ini vlog pertama aku dari yang aku mulai di sepeda motor sebenarnya. Di sini kalian juga masih bisa lihat aku pakai kacamata sebenarnya aku nggak mau. Tapi kalau aku nggak pakai kacamata sekarang, mau titipnya di mana. Karena barang-barang aku juga semua agak susah sekarang. Nah, kita sekarang menutup dari Monas ke Pasar Baru. Ya, di sana masih mau jajan sedikit lagi. Karena yang sampai hari ini mungkin belum cukup ya. Karena aku tahu kalian mau lihat banyak dari Jakarta kan. Nah, kita lagi naik Otek sebenarnya ke sana. Karena kalian tahu aku sangat nge-fan dengan GoPay. Sebenarnya aku mengerti kenapa mereka lakukan itu. Misalnya juga untuk mengurangi persaingan mereka dengan GoPay. Tapi untuk kami sebagai pelanggan itu sampai sekarang selama ada diskon itu masih sangat bagus ya. Karena sekarang itu lagi aku payah 3 ribu lagi atau 4 ribu. 3 ribu aku pikir untuk perjalanan ini. Ya, dan di Pasar Baru kita akan lihat. Kita menemukan apa aja di sana. Pasti masih ada banyak yang cukup menarik di sana. Seperti Tau Gejurot. Ya, tapi orang sudah lihat yang aneh seperti di belakang ini. Wah, kelihatan ya. Mereka juga bingung aku lakukan apa di sini. Tapi mereka mungkin menemukan video ini di YouTube. Kalau kalian menemukan ini, kalau kalian nonton ini yang tadi duduk di situ. Silakan langsung komen di bawah ya. Oke, kita hampir sampai. Dan aku harus siap-siapkan dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Balik di channel Bule Kulineran guys. Nah, kali ini kita lagi di Pasar Baru. Seperti tadi aku udah bilang ketika kita naik motor. Dan di sini, kalau ke Pasar Baru, kita pasti makan satu makanan yang di sini sangat spesial. Apa itu ya? Itu tentu saja Tau Gejurot. Nah, dan kalau aku makan Tau Gejurot, aku pasti pesan yang pedas. Nah, tadi aku udah pikir, aduh mereka belum buka. Karena biasanya ada banyak di depan. Tapi di situ emang baru buka sore. Jadi, di sini sangat bagus untuk orang yang suka foto-foto. Mereka bisa beli barang-barang di sini. Ada banyak toko foto di sini yang lengkap. Di Jogja nggak ada yang gitu, man. Di Jogja sangat susah cari barang-barang foto yang lengkap maksud aku ya. Tapi di sini ada cukup banyak. Nah, ayo. Kita makan Tau Gejurot. Terima kasih telah menonton! Wah, enak juga ini. Agak rasa cukur? Cukur? Ya, cukur terasa dan agak pedas. Hmm. Wow. Hmm. Dulu aku sebenarnya nggak suka Tau. Tapi habis aku coba Tau Gejurot. Wah. Itu Tau Gejurot dan Tau Krispy. Itu dua duanya yang sangat enak. Tapi sayang sekali, aku belum pernah dapat Tau Gejurot yang sebenarnya Tau Krispy Gejurot. Mungkin itu lebih enak lagi ya. Hmm, inovasi baru. Langsung kekatat ya. Wah. Nah, di Jogja juga ada sering Tau Gejurot kan. Tapi, aku pikir kita selalu harus makan makanannya di tempat origin. Dan karena Tau Gejurot dari sini, kita harus makan itu di sini. Kalau nggak salah ya, dari sini. Kalian juga bisa lihat di belakang aku. Cukup ramai di sini. Sebenarnya juga cukup sempit di sini. Tapi, untuk kalian, aku selalu menemukan tempat di mana aku bisa bikin video ya. Hmm. Satu posis begini, harganya di sini Rp 10.000. Sebenarnya juga ada bawang merah, bawang putih tadi, sama cabai. Dan, kalau Tau Gejurot juga ada cukupnya gula di dalam. Kan gula jawa kalau nggak salah. Hmm. Tapi enak. Dan Jogja ya, karena cukai itu dan minyak kalau nggak salah. Hmm. Oh, dia lagi bikin. Wah. Nah, oke. Oke. Kalian pasti udah lapar kan? Hmm. Enak banget nih. Oke. Aku lanjutin ini dulu. Dan kalian jangan lupa langsung subscribe. Dan juga lihat video-video yang berikutnya. Dan yang aku upload. Jangan cedih. Aku pasti akan kembali. sub indo by broth3rmax